Nah, ini ada kasus duguan korupsi Jalan Padang Lamo nih. Tiga terdakwa perkara duguan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019 kemarin, menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan penuntut umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan jaksa penuntut umum, hadirkan empat orang saksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR nih. Yang mana pantauan? Kita langsung pantau deh. Di pantauan, Bang Jek. Kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Simpang Lok Pond Padang Lamo tahun 2019 yang menjerat Ismail Ibrahim, adik ipar mantan Gubernur Jambi Fahrori Umar. Proyek pekerjaan senilai Rp7,2 miliar tersebut juga menyerat kabit binamarga PU Provinsi Jambi tetap sinulingga. Selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dan pemilik PT. Nai Adipati Anum Suwarto. Di persidangan 8 September 2022, jaksa penuntut umum menghadirkan empat saksi. Dua di antaranya ialah Yanheri, pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, dan Sukatni, pendahara Dinas PUPR. Kepada Majelis Hakim diketuai Yan Rironi, Yanheri mengaku tidak tahu hubungan antara Ismail dan Suwarto. Majelis Hakim menilai Yanheri selaku PPTK harus melaporkan dan menghentikan setiap persoalan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja. Termasuk soal pelaksana pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Suwarto selaku pemenang tender. Namun di lapangan malah dikerjakan oleh Ismail. Yanheri mengaku tidak melaporkan hal tersebut ke KPA, dikarenakan menganggap KPA atau PPK mengetahui hal tersebut. Sementara saksi Sukatni, pendahara Dinas PUPR, mengaku memprotes surat perintah pembayaran atau SPP yang sudah lengkap. Baginya tidak peduli siapa yang mengajukan SPP, yang terpenting berkasnya lengkap. Dengan pemeriksaan saksi hari ini, kita melihat bahwa terkait kegiatan yang disangkakan ke masing-masing terdakwa, khususnya terhadap saudara tetap siulingga, tidak akan terjadi ketika PPTK melaksanakan kegiatannya. Karena dalam setiap dokumen yang kita perlihatkan dari diversi, bahwa yang menyetujui setiap pelaksanaan teknis di lapangan itu adalah PPTK. Baru selanjutnya, PPK hanya mengetahui. Jadi setiap pekerjaan, baik termin, segala macamnya, yang mengetahui itu adalah PPTK secara dokumen. Dan secara pelaksanaan lapangan juga, bahwa setiap surat yang ke PPK, baik termin, baik laporan kegiatan, selalu ada disposisi dari PPTK, supaya PPTK melakukan pengecekan dokumen, pengecekan lapangan, segala macam. Iqbal, Cik TV, Pelaporkan